aplikasi dari bidang keperawasan yaitu CPI, SPT, HPK, NPRM, dan MKI yang kemarin selesai juga untuk telah adukung yang dikatakan tertutup namun karena kita sudah ditunggu untuk wawancara dengan pemilik maka mungkin hanya dua yang bisa saya sampaikan oke, silahkan, cek pesan pertama, sama dengan ketiga dokter saya adalah hampir anak rumah sakit bersih dan cukup nyaman, teku tangan dulu sejak 24 sampai 27 Juni, kebersihan rumah sakitnya dijaga dengan baik kemudian partisipasi dan keperlibatan seluruh unsur dari Bupati, beserta jajarannya, Direktur, beserta manajemennya, teman-teman karyawan dari rumah sakit Sumarno, juga luar biasa, membenahkan kesungguhan, semangat tinggi, kemudian juga, tersuai dengan motonya ya, baga jenta dan tamasi apa namanya? tanya penolong? siap tanah dan siap dan siap jadi selalu ditolonglah para orang yang ingin datar ditolong kemudian, punya tim yang masih muda-muda teku tangan dulu itu juga ya, di kualifikasi dan kompetensi staff karena itu yang bisa dijadikan bahan unggulan untuk kemasa depan bersahabat juga dan enerjik kemudian, respon terhadap masukan server sangat cepat diperjakan sampai hari malam, adil mau datang ke kamar penyampaian perbaikan kata saya, besok hari kemudian, kesan selanjutnya presentasi direktur cukup lancar bisa menjawab dengan baik berarti pandu itu sudah siap untuk menyampaikan materi tersebut teku tangan buat pandu itu kemudian, dokumen regulasi sama kemuanya semua ya ada keharangan saya sedikit ada saat dikatakan bahwa regulasi itu sudah cukup memadai kenapa tidak ada evaluasi ulang regulasi jangan hanya mengatakan kekuasaan tapi juga dilakukan aksesor balik terhadap regulasi yang berjalan hanya waktunya ketiduran ketika sudah di 27 ini dikatakan regulasi bagus Juli terdiam Agustus tertidur yang sebenar kepinggungan 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 baru bangkit lagi terakhir sama dengan bapak dokter dari guru-guru berfiti semuanya kasus sama regulasinya tidak ada kesenambungan kata naskah tidak seragam difisi operasionalnya belum direfisi evolusi dan monetnya juga belum dilukati seluruh kasus-kasus sebab dibilang keperawatan sama oke ini yang telah saya lakukan kemarin kayak kurang baterai ini enggak cepat untuk PPI rata-rata kasus yang terjadi adalah laporan-laporan yang dibuat oleh komite dan IPCN belum di respons oleh pabrik hanya berupa laporan namun tidak di feedback saya tak minta sama komite dan IPCN minta surat terlaluan getur dengan lengkap nah kalau ada tapi tepik dan tidak supervisi IPCN belum optimal lingersnya juga belum bekerja dengan baik tidak ada bukti logbook jadi tidak bisa melihat bagaimana terjadi IPCN yang bekerja optimal di rumah sakit sebesar ini ruang komitif ini disediakan yang terjadi saya sebutkan sarana dan prasaranannya ternyata belum mentah peregam ketiga ternyata belum jalan katanya baru pajak program ketiganya jadi peringkat-ingkatnya belum optimal surveilannya belum diprotestkan malah privitis terus yang dituarkan sebagai kasus prioritas padahal di surveil 2018 sudah ada 7 yang diluar privitis privitis cerita lama sudah persi 2012 selalu itu yang juga sebagai tindakan untuk melakukan ultra high setelah diruduk terbongkar semuanya pertemuan dengan politik PKP sangat minum jadi kayak program kamu selesai tidak ada saling bertemu perses seperti yang dikatakan terus ini kemudian asismen juga bermasalah hanya langsung melihat popas milik orang lain sudah beres selesai di dokumen jadi kasus supervisi audit tidak berjalan optimal hanya sekedar menjalankan nama tidak ditanggungkan proses implementasi dengan baik enak semuanya implementasi moda selalu begitu sampai PPI terakhir semuanya pemilik terima kasih PPI pencek tolong katanya sudah ada dokumennya namun belum di lengkapi karena saya lihat memang ada dokumennya tidak mungkin saya tolak tidak lengkap saya tunggu tapi kalau itu di luar sekitar saya inginkan maaf tidak saya berikan skor ini untuk PPI PPI 7.7.2 tolong KPSRS yang mana masih kinerja sebagai teknisi sampai sekarang tidak ada buktinya untuk melakukan maintenance kemudian perang isolasi juga tidak disediakan jadi tidak ada bukti seperti si harus tidak beri kita bagaimana membuat isolasi mobil memperken peserah yang penting ada konsulasinya jadi adakan dulu nanti kita analis analisa baik atau tidak sama sekali jadi kasus sama regulasi ada monet tidak jalan selalu begitu sampai terakhirnya dari sekali sekali sama bukti dengan baik jadi jangan sifatnya satu dokumen terlalu kuat satu unit sudah dilihat skp-nya berjalan sudah kuat tidak seperti itu monet itu terus menerus jadi tidak berhenti hanya satu unit jadi semua skp-1 sampai tidak berjalan optimal bisa minta itu lihat hasil bukti komunikasi efektif diunit mana benar sesuai dengan es badan tol bakor setelah review rekan medis oke bukti secara dokumen ada dengan saya dipilihkan satu waktu tol bakor tetapi setelah rekan medis tidak ada seperti itu tidak ada es banyak tidak ada kembangnya jadi diperifikasi dokter penguang itu penguang yang secara mendapatkan tidak di-checking seperti regulasi yang sudah disiapkan di Sismada oke itu sikit dari saya dulu sisanya besok terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak dokter dari TKRS pak keluar dari Pintek yang pak surveyor ke kami jadi ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan yang pertama adalah SK penatapan hospital by law sudah kami buat hingga di-tek kemudian landasan hukum di APRJ sudah kami update sudah kami cetak sudah jadi kemudian indikator penilaian generasi direktur sudah kami buat juga kemudian kualifikasi kepala unit pelayanan sudah kami buat kemudian surat-usulan persetujuan yang seterah nah ini agak mispersepsi sedikit saya pikir ini surat-usulan persetujuan ke Dewan Penawas ternyata ke Komilik untuk disetujui oleh pemilik ke Bupati bukan ke Dewan Penawas kalau ada representasi pemilik representasi pemilik ini juga ada masalah ya sudah kami buat itu itu beberapa yang sudah kami berjalan terima kasih selanjutnya masyarakat ada yang mau juga kembali TAP TAP ya 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 terima kasih dari UB-NASI tapi sebelumnya saya mau teranggung ke ASEI ke DMP kita jadi kemarin TPA ya saya ketua TAP ya TAP ya Ibu-NASI waktu di Paget DALUSU saya ada ketua DALUSU sebenarnya di pusat UMI jadi maaf bukan saya yang meraihkan diri bukan Tadi saya melakukan diri, tidak ada, tapi kalau memang itu membuat kecewaan apa-apa yang seluruh Luan TAD, kita malah kasih masukkan, tapi sebenarnya ada yang tidak mungkin, ini sebenarnya kita tidak ada Daftaku saya dapat, regulasi bagai daftaku yang berbeda, jadi tidak sampai, nah saya kasih tahu itu sebenarnya tidak ada Ada beberapa, saya jujur ya, tapi kita sudah berusaha, mengenai asesmen perabat belaya, memang mungkin salah satu Tapi kalau, maaf ya, pertimbangan saya, tapi kalau di saya itu atas, asesmen perabat, jadi kita bikin asesmen awal, kemudian sebuah operasi, kita bikin asesmen perabat Tapi kalau bilang itu tidak lengkap, mungkin ini akan kita terima, kita berusaha, tapi kalau bilang itu tidak, kita tidak pelan buka, tapi mungkin tidak lengkap, karena harus di skipsi, seperti asesmen awal gitu ya Ya itu, kemudian mengenai iklan, memang kita belum ada SPO, panduan ada, tapi mungkin belum sesuai ya, misalnya Tapi kalau bilang usaha ke arah penusuhan, ada sebenarnya, kita kan lakukan yang, yang mau saya ikutat, kita tempel di, apa itu ya, di belakang, 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 di belakang Kita tetap penggunaan kita juga ada, tapi kalau keterangan itu masih benar-benar, tidak sampai menolak-benar apa-apa Ya, itu aja, saya sesuai Memang saya mau lihat perusahaan Benar, benar, baca dokter Rito ya Jadi, bukan sebenarnya, bukan saya lupa, saya memang tidak tampilkan karena saya berharap diperbaiki, karena itu sudah regulasi Yang saya tempelkan di sini itu sebenarnya sudah tidak bisa, karena ada implementasi Kalau implementasi kami tidak bisa merubah lagi, regulasi boleh, makanya itu saya tidak masukkan Karena saya menganggap, makanya tadi ada kata-kata, hutang-hutang tolong diperbaiki Supaya itu bisa memperbaiki regulasi Regulasi kami masih oke, asal bisa dibuat sampai sebelum exit conference ya Kemudian untuk evaluasi peradilan, memang saya lihat ada, tetapi tolong operator Itu kan ditulis dalam SOAP, biar ada SOAP S itu apa sebenarnya, sebenarnya tidak mau ngomong ini sebenarnya, nah Tapi karena dokter Rito mau ngomong, saya buka S itu adalah Keluhan subjektif dan yang masyarakat Bukan S, rencana operasi hari ini Selatan, tapi selatan Nah, ya Kalau O itu adalah Temuan-temuan kita Mulai dari dia punya tensinar, pelabasan suruh, kemudian penunjang, apa yang kita pilih Tidak Kita minta laboratorium apa Semua yang menunjang untuk kita laporkan diagnosa yang kita temukan Nah, kemarin itu tidak ada S-nya itu, rencana operasi hari ini O-nya, itu tensinar di pernafasan suhu Tok Tiba-tiba A, luka di penis Ada ya? Ada Ada Tolong deh, ini jangan sampai keluar ya Ini kita Kita berjermin sama diri kita sendiri Jadi, kalau untuk mendiagnosa di A itu harus temuan penting itu sejalan S-nya apa A, T, O-nya apa Barulah kita mendiagnosa Sini Pastikan beda Jadi jangan Tidak seperti itu Terapi itu Jangan di instruksi Kembali ke atas Balik Yang itu Di atas Di atasnya Nanti Nanti Tolong Ya Ada juga Ya, di rumah sakit lain Mudah-mudahan di sini saya tidak lihat Karena saya belum turun Jangan Kau baik Diagnosa Iya Betul Kita sudah tidak lagi berlaku Ya Jadi kita sudah semuanya itu Yang kita Tetapkan Yang kita tulis Itu Harus memang yang kita terbuka Betul Jadi Kerjakan Dengan benar Jangan Benarkan Apa yang kita Kerjakan Ya Tolong Tak Saya kira Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Doktor itu Padaranya Pak Rahat Masa Di Jadi kemarin Itu saya Memang Samsara Doktor Kekor Saya pikir Saya mau belajar nyanyi Atau Saya tidak tahu Doktor IPAB Kemarin itu Informasi teman Yang mendatangi saya Yang bilang PPRA gak ada Jadi itu yang Saya sampaikan Nah mungkin perlu di... sedikit dicumpit gitu ya Mbak Yang menggambingi saya, mohon maaf ya Pak Ia Baik, karena kita... Masih ada yang mau keluarifikasi? Ya Dr. Daniela, kita sudah berfoto sebuah ya Terima kasih Dua malam, saya Dr. Daniela, untuk pekerja dengan imponen Ini saya mau keluarifikasi karena peninggai Di langkirang sudah, ini memang Itu misalnya tidak ada kesalahan di laporannya yang sudah kami koleksi kemudian berumum melakon ke DDP dan pemeriksa itu ya itu kami nanti akan evaluasi sebenarnya itu memang tidak boleh, kalau tidak pemeriksa itu tidak boleh melakon kalau ada laporan seperti itu nanti kami akan evaluasi itu mungkin ada beberapa tapi kalau misalnya bidan yang dipiksa itu bidan yang melakon itu di kamar pesawat itu cuma bidan yang melakon tapi kalau diponek nanti akan dievaluasi, jadi nanti yang pemeriksa itu memang harus melakon terus kemudian daftar jaga OK, jadi masalahnya itu apa? nanti itu sebenarnya nanti akan direvisi ya, daftar jaga itu sebenarnya sudah ada daftar jaga cuma di cantungan itu selalu 1%-nya itu memang harus ada nanti di masukkan dalam daftar jaga timponek nanti terima kasih untuk revisinya dan kemudian untuk keselibatan direktur dalam kusunan program kerja konek itu sebenarnya selama ini direktur aktif di atasnya ikut kalau ada apa kerja cuma nanti program kerja kami nanti akan mungkin perkaiki ke depannya ya maksudnya ini paham ada koreksi-koreksinya saya dapat kira kasih maksudnya kemudian in-house training itu kami lakukan di akhir bulan ini teman-teman ini memang dokumennya ada yang terpencang nanti akan kami susukan maksudnya kemudian besok juga saya terima kasih terima kasih jadi semangat Karena seperti yang disampaikan oleh belah-belah kemarin Tim Surveyor juga selalu sebagai pemimpin Jadi harus ingat kata hal lain Jadi memberikan bimbingan Membenarkan sesuatu yang tidak benar Akhirnya dibimbing supaya menjadi benar Baik ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bahwa yang pertama tadi berkaitan ini PKP Jadi benar tahun 2016 menerima mahasiswa koas Dan tentunya saya masuk ke Januari 2017 Sehingga waktu itu saya evaluasi sudah ada izinnya atau belum, ininya atau belum Kita sudah menjadi rumah sakit saat berpendidikan atau belum Ternyata belum, maksudnya saya inginkan ya tidak menerima lagi Terus kemudian karena kita masih menerima mahasiswa dari yang lain Sebagaimana yang aku sudah tadi sampaikan bahwa Harus dibedakan rumah sakit pendidikan sama rumah sakit yang menerima Pelajar atau apa tadi kan Bukan intensif, karena intensif itu mungkin kesalah dalam laporan Karena saya dulu juga selaku pemimpin intensif Jadi memang sudah beda antara kuas sama intensif Intensif adalah sudah dokter yang bekerja secara mandiri Hanya saja sesuai dengan STR yang ditunjuk hanya pada satu tempat kerja tersebut Itu untuk intensif Jadi terkait sama itu Sekiranya waktu berjalan, karena kita masih menerima dari mahasiswa D3 sebelumnya waktu itu Terus kemudian S1 dan S2 dari Bandara Mesin Maka kita adakan MOU Dan selanjutnya sesuai dengan masukan-masukan dari yang lain dan juga masukan dari bagian diplak Bahwa ini Pak kita perlu untuk adanya yang namanya izin sebagai rumah sakit pendidikan satelit Akhirnya kita urus Hanya saja ini saya buka untuk teman-teman sekalian Saya sudah ke Kemenkes Ternyata untuk rumah sakit pendidikan berdasarkan aturan itu harus rumah sakit pendidikan Kembali lagi harus rumah sakit pendidikan Itu Ini baru saya buka hari ini Karena saya baru ke Kemenkesnya di Jumat kemarin Karena melantari UBKB dan yang lain meminta Pak Direktur ini harus bekerja Ternyata untuk rumah sakit pendidikan itu harus dibersih Kecuali ini kemenkesnya baru akan dilakukan perubahan Kalau nanti bisa ya rumah sakit pendidikan juga bisa dimasukkan Karena itu berkas yang kita masukkan diterima tetapi belum tahu nantinya seperti apa Nah itu sebagai informasi tergantung Tapi juga kemarin kita sampaikan kepada Doris dan UMPAR ya Itu seiring waktu itu nanti karena kemungkinan mahasiswa kuasnya Kalaupun ada nanti bulan 2 Biasanya 3 bulan pengurusan waktu itu Tapi kalau nanti tidak selesai ya kita tidak akan menerima itu Seiring izin itu bagaimana Itu terkait dengan proses ya CDKP Kemudian selanjutnya terkait dengan ketersediaan dokter Sehingga menyebabkan PNP tidak bisa dinilai Tadi yang Bu Sinding ya Berkait untuk dokter radiologi Dokter radiologi kita ada tetapi sifatnya sebentar pergi Sebentar pergi Sebentar pergi Ya itu Dan saat ini memang ini lagi tidak ada Sebenarnya kita sudah dari bulan berapa kemarin ya Ada dokter yang bersedia masuk ke sini waktu itu dari Papua Sudah mengajukan Tapi minta tunggu-tunggu ya Sampai sekarang ya Sudah kita surati waktu itu tapi tidak kunjung datang juga Kemudian ada yang dari Tukwala atau dari mana-mana Mereka mau pindah ke sini tetapi juga tidak diizinkan Kita sudah berusaha untuk mencari Termasuk waktu itu kita minta ke WKBS Tetapi untuk spesial radiologi tidak masuk dalam program WKBS Kemudian ada program yang baru Yang PDGS Kita sudah mengusulkan Termasuk Anastesi plus satu Radiologi Kemudian anak Reha medik Kemudian penyak Kalau kesal ada lima kita usulkan Kebetulan tanggalnya besok ya Kami dipanggil ke Bali oleh Kementerian Terkait dengan sosialisasi Rumah sakit mana yang dapat program WKBS ini Salah satunya Kalimantan Tengah Kebetulan kami yang mengusul Itu untuk Kalimantan Tengah Hanya rumah sakit semangat seorang muncul Yang ikut dipanggil Kemungkinan kami dapat tapi tidak tahu yang mana Amin Karena yang dapat itu yang dipanggil Nah sekalian Kalimantan Tengah Hanya ada kami Dan sekalian mantan itu hanya ada lima rumah sakit Yang dipanggil untuk itu Nah mudah-mudahan ini juga dapat Terkait dengan dokter Anastasi Kita memang pernah memiliki dokter Anastasi 2 Tetapi satu tahun yang lalu Yang satunya pindah ke Kalimantan Dan memang ternyata mencari dokter Anastasi sangat susah Bahkan tetangga kita ya Sekali lagi saya sampaikan aja tetangga kita Pulang pisau itu ya tidak punya Anastasi Sampit ya Sampit tidak punya Anastasi Bahkan itu pengen kerjasama-sama kita ya Bagaimana Saya seperti dokter waktu itu Ya Yang penting tidak mengumpulkan yang disini Sanggup tidak misalkan terbang sama kemarin saya bilang Sedangkan disini aja Seperti ini kan seperti itu saya sampaikan Gitu Kami mencari Mencari tambahan Sudah berapa kali saya minta Kepada dokter Anastasasi nya Tolong kalau ada rekomendasi siapa yang bisa dikirim disini Ternyata memang sangat susah Jadi kendala-kendala Dari pihak manajemen Bukan berarti kita itu tidak berusaha Untuk memenuhi kurangan itu Tapi kita sudah berupaya Tapi karena regulasi yang disana Yang membuat kita itu susah Untuk mendapatkan dokter spesialis Akhirnya seperti ini Contoh ya itu berarti seperti Yang radiologi Kita tinggalkan itu sebagai salah satu contoh Dan mungkin kita masih ada contoh-contoh yang lain ya Bahkan kami kemarin sempat berdepan dengan surveyor Pak Monicin Yang waktu sul sim kemarin Terkait dengan kurangan dokter Kementerian memberikan kebijakan Bahwa bisa dengan Kalau terjadi kekosongan dokter Atau susah menjadi dokter spesialis Maka itu bisa menggunakan dokter yang PPDS tahap akhir Tetapi dengan tata penugasan Penugasan dari kementerian yang diurut itu Bukan hanya kita yang meminta Kerjasama dengan universitas Langsung rentabil Tapi ini sudah penugasan tahun akhir Waktu itu Mohon maaf ini saya Bukan membandingkan Terus terang Dari tim surveyor yang datang kemarin Yang disurusin Tidak bisa legalitasnya apa Ini 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 Padahal sudah kami tunjukkan Dan ternyata Surat tugas dari PPDS itu Itu bisa digunakan sebagai Pengurusan SID Nah STR nya bagaimana? Karena pada saat dia pendidikan Dia mempunyai STR pendidikan itu Itu bisa Nah bagian terkait sama itu Terkait sama itu Kebetulan kami tidak punya Saat ini memang tidak punya Karena kemarin takut Yang itu dipermasalahkan Akhirnya yang kosong Ya kami tidak berani Mencari-mencari yang seperti itu Nah ini sebagai contoh Jadi regulasi yang disana Ternyata Kacang-kacang itu Belum juga disinktronikan Dengan Apa yang menjadi penerbangan di Kacang-kacang tersebut Demikian Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Ayo Terima kasih Jadi sebenarnya Tujuan dari Akhribu tadi ini Membuat yang tadinya Hutan atau Agir abu mau Menjadi putih Sehingga cara pandang kami Sebagai survei Dengan teman-teman Di rumah tapi Itu semua putih Ini tidak lagi menerjemahkan Ini Makin muda Atau putih tua Itu sebenarnya Sehingga sinkron Pelayanan dengan kakak ini Mengujudnya kemana? Kepada musuh pelayanan dan keselamatan Itu intinya Ada yang mau klarifikasi lagi? Jadi kami Penurutur masih akan menerima Perbaikan regulasi Maupun laporan-laporan Dari data yang ada Tolong dianalisis sampai hari Kamis Karena Jumat mungkin agak padat Jadi kita beratasi sampai hari Kamis Jumat sudah exit board Oh iya iya Jumat hari Kamis Saya mau memperpanjang gara-gara langsak Coba lihat